Intro Oke, balik lagi di Radio Net Show Dan kita masih bersama Sudden Out Yeay Tadi sudah nyanyin single kedua itu ya, Nada Rindo ya Sekarang gue mau tanya untuk kalian nih, masing-masing Kalian tuh baru musik dari kapan sih? Kenapa paling pilih alat musik? Kalau bass, gitar, dan juga kaon Coba duluan, vokal duluan Yang paling cantik? Aku bermusik sejak kapan ya? Sejak, kayaknya dari SD deh, aku kan mulai suka nyanyi Sebenernya aku dari dulu emang suka nyanyi Karena bapak kan juga penyanyi ya Tapi jobnya bukan penyanyi sih Cuman emang suka nyanyi aja Jadi nurun kak aku mungkin Kayaknya dari SD deh aku mulai tampil-tampil gitu dari SD Oke, terus? Kalau saya sih dari SMA kelas 1 SMA kelas 1 ya? Udah langsung coba alat musik drum gitu? Hmm Oke Tadi juga main bass ya, pemain bass terus pindah ke drum Oke, terus next? Kalau saya gitar dari SMP kelas 2 lah, udah mulai belajar kan Langsung disuruh tampil ya udah, abis itu terbiasa Oke, oke Terus? Kalau Amasnya nih Bapak yang terang Bapak ya? Waduh, bagus juga ya Om Om lagi gak gak janjit Konnotasi jelek kalau om om itu Kalau saya dari SD suka musik Tapi dulu drummer Oh drummer Oh ini sweet sih mereka ya Dulu drummer metal, pindah ke punk SMP, terus SMA kelas 1 Itu karena kaki bermasalah jadi pindah ke bass Oke, oke Siap, siap, siap Terus, tadi ngomongin gender ya Sebenarnya gender band ini apa sih? Gender yang sudah not apa sih? Slow rock Ya sebenarnya Genrenya slow rock Tapi yang lain dinyanyikan kan gender lain? Ya Ya, misalkan kalau lagi akustik Kadang kita suka pilih lagu yang Kan kalau slow rock kan kadang suka kayak Aduh dibikin akustik kok kayak gak enak gitu ya Ya udah paling kita pilih lagunya mungkin ya Sometimes agak jazzy Sometimes emangnya buat akustik Oke, oke Terus Kan berarti sudah punya dua single nih Ada rencana untuk album kah ke depannya Atau sudah ada bocoran sedikit tentang albumnya dari Silent Out? Kalau rencana bikin album sih pasti ada ya mini album Tapi Tapi Belom sih Belom Cuman rencananya udah ada Tapi materinya belum ada Oh Baru rencana baru niat Iya, iya, iya Jadi sekarang baru fokus promoin single-single-nya dulu ya Iya Dua single itu ya Terus Ada gak sih orang yang sangat berpengaruh Atau menginfluence kalian dalam bermusik? Jadi kayak panutan gitu atau Ya influence lah dalam bermusik gitu Inspirasi atau? Inspirasi boleh Kalau inspirasi aku dalam bermusik itu Almarhum Kresya Aku suka banget sama lagu-lagunya Almarhum Kresya Terus dia juga keren banget Dia jadi hits Dia nge-hits kan ya di Indonesia dan lagu-lagunya Pokoknya aku suka Terus inspirasi aku selanjutnya juga guru Soekarno Putra Wow Karena dia tuh musiknya Indonesia banget ya Aku justru lebih suka musik-musik tradisional daripada musik-musik modern Kalau misalkan yang berpengaruh dalam hidup untuk bermusik Yang pasti orang tua sih Sama dukungan dari sahabat-sahabat juga Karena ada orang tua yang marah gitu Kamu masih sekolah udah nge-band Tapi kalau ini didukung gitu ya sama orang tua ya Atau yang marahin juga Iya Kadang dimarahin sih kalau misalkan kayak Kamu sering pulang malam atau sering nge-band Jadi kan latihan lu Tapi selagi itu positif pasti didukung Iya dok Terus kalau yang lain? Siapa 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 Putra Yang menginspirasi dalam bermusik siapa gitu? Band The Fairies Itu Itu saya Misalnya dari saya sih suka musik-musik yang kencang juga Yang agak-agak nge-beat gitu Beat tergantung irama sih misalnya Enak didengar saya suka tapi enak dengar saya nggak suka Oke sip Terus kalau yang lain? Inspirasi dalam bermusik? Kalau saya inspirasi kayak musik-musik folk gitu Kayak Pender 2 atau 420 gitu Oh dengar juga ya 420 sama Pender 2 ya oke Terus kalau bapak Jangan om lah Saya suka musik yang keras juga sih Kayak punk, punk rock, metal Jadi masih kebawah band yang dulu ya? Iya masih Tapi kalau sekarang maksudnya untuk menyesuaikan dengan band yang gendernya jauh banget sama yang metal susah nggak? Agak susah sih sebenernya Agak susah soalnya yang tadinya suka mainnya nge-beat ya Terus tiba-tiba agak slow juga susah lumayan Tapi sampai sekarang aman-aman aja lah ya? Alhamdulillah Terus habis ini kita akan sedikit main games Jadi kan baru setahun nih ya bandnya Kita akan uji kekopakan kalian Apakah kalian kompak atau tidak ya? Jangan saya bubar habis ini ya Selanjutnya 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 Jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan Nanti kalian jawabannya secara kompak dan bareng-bareng Ya Nanti kan micnya sendiri nanti kalian teriak aja gitu Jadi misalkan Pilih hitam atau putih 321 Nanti langsung ngomong bareng-bareng gitu Ya semoga kalian kompak ya guys Semoga saat Oke yang pertama ini pertanyaannya adalah Pilih HP jadul atau motor jadul 321 Motor jadul HP jadul atau motor jadul Motor jadul Motor jadul Oke kompak Yang kedua Pilih bawain lagu koplo atau dangdut 321 Dangdut Boleh pakai micnya ya? Beda-beda ya Terus Ini langsung jawab aja siapa namanya ya Siapa yang paling ngaret kalo mau manggung? Kak Bewok Oh ngaku ya Kak Bewok Kak Bewok Bagus Kan kuliah ya bro ya Ada banyak UKM gitu Ngerjain tugas dulu Terus Di antara kalian nih siapa yang paling romantis 321 Kayaknya Kak Putra Oh Kayaknya Kak Putra Oh ya Oke Terus next Nih pilih olahraga Zumba atau aerobik? Zumba Ya aku Zumba sendiri Aku Zumba Aku suka Zumba Ketahuan Ketahuan nih bahan namanya gini-gini tapi Zumba coy Terus Nih pilih kopi kepahitan atau teh tapi kemanisan? Teh tapi kemanisan? Teh tapi kemanisan Teh tapi kemanisan Kopi pahit ya? Kopi pahit ya? Ketahuan umurnya nih Oh ya 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 emang suka gitu dia Udah harus minum kopi soalnya Udah nginis ripsi Udah nginis ripsi Bantap, bantap, bantap Terus Di antara kalian siapa yang paling pendiam 321 Dia, Putra Ya aku enggak ya ya Yaudah deh Kak Putra Yaudah deh Yaudah deh Menusukan itu tadi gak jadi Oke next Nih pilih artis Korea atau artis Indonesia 321 Artis Indonesia Artis Indonesia Mau di kafe? Kafe mau ngapain sih di pantai? Cici mata Iya ya Bener 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 Enak lah Terus Nih Pilih gado gado ketoprak 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 Ya Ketoprak semua ya? Oh ketoprak Ketoprak semua ya? Nih terakhir masing-masing Artis sudden out buat kalian Dalem nih pasti nih Hidup Waduh Family Keluarga Oke yang lain? Artis sudden out Apa? Artinya Masa gak bisa ngasih arti? Sama semua Jangan sama dong Sesuatu 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 Bagus Bagus Keluarga Artis itu Itu Suatu hubungan Wow Dalam ya Hubungan Kalau Bapak Persahabatan Persahabatan Oke Sip Terus Nextnya nih Ada rencana Album pasti ya Tapi untuk rencana kedepan Yang lain selain album ada gak? Video clip Video clip Video clip Video clip Oh jadi single yang Dua Dua Oh single yang pertama udah ada ya? Enggak yang single pertama enggak Tapi kita rencananya mau bikin video clipnya di single kedua aja Oke Yang ada rindu ya Terus konsep video clipnya sudah dipikirin kah? Oleh kalian atau? Bulan Februari Bulan Februari Bulan Februari ya Ada bayang-bayangnya sih Mau kayak gimana konsepnya Oke Terus rencana lain selain video clip ada kah? Mungkin besok ya Oh iya besok kita mau tampil Next event Next event Di BN Di BN Di BN Institut Bisnis Sustentara Buat kalian yang di sekitar sana Boleh ya Terus untuk semua viewers yang mau tahu kegiatan kalian Terus mau tahu next event kalian secara mudah Boleh follow dari mana? Eh di mana? Instagram, Twitter, Facebook Atau apapun itu Silahkan Follow Instagram sudden out At sudden out official Sudden out OFFCL Oh ya sama kita punya Youtube namanya sudden out juga Sudden out ya? Ya namanya Youtubenya sudden out juga Disitu kita suka nge-upload vlog-vlog gitu Kalo kita lagi manggung atau lagi ada cara apa Kita suka nge-upload vlog juga Ya udah gitu aja Terus? Oh itu Youtube-nya ya? Ya Cover-cover juga sering kah? Atau vlog-vlog saja? Enggak, vlog aja Vlog aja ya? Ya Oke Siap Jadi gue mau bacain quiz dulu Jadi dia di quiz time Alright Gue mau bacain pemenang quiz untuk minggu lalu pemenangnya Selamat kepada David Tito Dia jawab pertanyaan yang Apa judul lagu terbaru feature artist pada episode lalu? A. Wolf atau B. Come and get it? Dia jawab Jawabannya Wolfsmin Gue suka banget sama video klipnya Gue sampe follow editornya kok Min Gak bakal meleset pastinya Hehehe Weh goks At RenateCBTV Hashtag quiz RenateShow Selamat ya kalian akan mendapatkan Eh kalian David Tito akan mendapatkan Satu kaos dari Supreme Dan voucher makan dari warteg gue dan Guten Morgan Goks Sampai Di follow lo editornya lo Luar biasa Gue akan bacain Pertanyaan untuk quiz Minggu ini Pertanyaan adalah Kapan akan digelarnya ASEAN Games pada tahun ini? Pasti udah tau ya A 18 Agustus 2018 Atau B 17 Agustus 2018 Secara gampang banget Kalian follow dulu Twitter kita di At RadioNateShowBTV Terus mention Karena RadioNateShow Dengan nama lengkap Spasi jawaban Dekade yang restek Quiz RadioNateShow Yang menang akan dapat Satu kaos dari Supreme Voucher makan dari otak gue Dan Guten Morgan Jangan lupa ya Langsung di jawab pertanyaannya Oke terakhir dong Harapan untuk band di Indonesia Atau musik-musik yang ada di Indonesia Dari Sudden Out Boleh diwakili Siapa yang paling pinter Untuk kasih harapan? Harapannya untuk para musisi Indonesia Atau band-band di Indonesia Semoga makin Apa ya Makin kreatif Terus Makin bisa dikenal Di masyarakat luas gitu Bahkan sampai luar negeri Karena Yang luar negeri aja Bisa terkenal di Indonesia Iya betul Indonesia pun harus bisa terkenal juga Yang di luar negeri ya Udah gitu aja Oke Terus untuk mungkin sama viewers nih Yang mungkin masih takut gitu ya Dia masih sekolah Masih Maksudnya masih Belum bisa untuk cadang sendiri Tapi misalkan mau nge-band Atau mau kerja yang lain Boleh gak sih kasih pesan-pesan Untuk semua viewers yang Supaya gak Gak males gitu Kalo masih sekolah Tetep Jalanin hobinya dengan semangat Kan kalian masih sekolah nih Tapi udah nge-band Udah kemana-mana gitu Apa ya tipsnya? Kalo tips dari aku sih paling ya Niat aja Niat ya Udah itu Niat ya Udah niat Kalo misalkan niat Apapun bisa dilakukan Wih siap Oke deh Terima kasih ya Sada Naud sudah main kesini Semoga nanti rilis albumnya Terus Manggung-manggungnya semua lancar ya Amin Oke Gue mau saya thanks dulu Untuk semua kalian bertugas Untuk Youtube Untuk Supremi Untuk Wartek gue Dan juga untuk Guthen Morgan Terus jangan lupa Saksikan Radonet Show Di hadan waktu yang sama Habis ini Sada Naud mau nyanyi Cancer Dan juga kisah kasih dari sekolah Oke Ini dia Sada Naud Terima kasih Terima kasih If you could get me a drink Of water Cuz my lips are chopped and faded Call my outmarine Help her gather all my things And bury me And all my favorite colors My sisters and my brothers teeth I will not kiss you Cause the hardest part of things Is leaving you Turn away Cause I'm awful just to see And all my hairs are bending All my body, all my agony Know that I will never marry Baby, I'm just so gay from the chemo I'm counting down the days to go It's just day living And I just hope you know If you say goodbye today I'll ask you to be true Cause the hardest part of things Is leaving you Cause the hardest part of things Is leaving you Cause the hardest part of things Is leaving you Is leaving you Menunggu disini Di sudut sekolah Tempat yang kau janjikan Ingin jumpa denganku Walau mencuri waktu Berdusta pada guru Aku melu Pada semut merah Yang berwaris di dinding Menatap ku curiga Seakan penutannya Sedang apa disini Menanti pacar jawabku Sungguh adek tapi nyata Takkan terlupa Kisah kasih di sekolah Dengan si dia Tidak ada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tidak ada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Melu aku mencuri Pada semut merah Yang berwaris di sekolah Yang berwaris di dinding Menatap ku curiga Seakan penutannya Sedang apa disini Sedang apa disini Menanti pacar jawabku Menanti pacar jawabku Dengan si dia Tidak ada masa paling indah Masa-masa di sekolah Tidak ada kisah paling indah Kisah kasih di sekolah Tidak ada kisah paling indah Kisah paling indah Tidak ada kisah paling indah Jangan berwaris di sekolah Terima kasih telah menonton